Halo teman kece, kembali lagi bersama KAEKA, kali ini kita akan membahas soal tentang lahirnya Pancasila. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan tokoh pendiri negara yang mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI, kecuali? Pada sidang BPUPKI, ada beberapa tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara. Tokoh tersebut antara lain yaitu Mohamed Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Apa saja ya usulan dari mereka? Pertama, Mohamed Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan Sosial. Kemudian, Mohamed Yamin juga mengusulkan lima dasar negara secara tertulis, yaitu Usulan dari Supomo, dasar negara Indonesia merdeka yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawara, 5. Keadilan Rakyat. Dan usulan dari Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan Sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi, tokoh yang tidak ikut mengusulkan dasar negara pada sidang BPU-PKI adalah Mohamed Hatta atau pilihan jawaban yang C. Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Kakak tunggu! Buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi, langsung aja kunjungi website kejercita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita! Terima kasih sudah menonton!